Pembagian bantuan sosial dari pemerintah dituding sejumlah pihak jadi penyebab kelangkaan dan kenaikan harga beras akhir-akhir ini. Tapi apakah benar demikian? Berikut faktanya untuk Anda. Kenaikan harga dan kelangkaan beras akhir-akhir ini memang meresahkan mayoritas masyarakat. Sejumlah pihak menuding gencarnya pembagian bansos dari pemerintah jadi alasan kelangkaan. Menurut ekonom Universitas Indonesia, ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan beras. Bansos dan kebutuhan partai di tahun politik di antara alasannya. Bansos adalah satu hal tapi bukan merupakan satu-satunya. Yang pertama kita melihat bahwa faktor yang linyo, masa tunda panen yang seharusnya bulan Oktober, sekarang bulan Desember artinya memang itu turut berkontribusi. Karena memang tadi yang kita sebut bansos, selain bansos ada konsumsi LNPRT. LNPRT ini naik 18 persen. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kan juga dilihat komponen spendingnya. Salah satu spending berdasarkan beberapa aktornya, juga Ormas dan juga partai politik itu naik 18 persen. Sebelumnya Presiden Jokowi membantah pembagian bansos menyebabkan kelangkaan beras. Menurutnya, distribusi yang terlambat karena banjir dan panen yang telat jadi penyebab langka dan naiknya harga beras. Bansos justru diberikan untuk membantu rakyat. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras. Tidak ada hubungannya sama sekali harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan. Karena suplainya lewat bantuan sosial, kemasyarakat sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau tidak, justru melompat. Kenaikan harga beras yang terjadi sejak 4 bulan terakhir hingga menyentuh harga 14.000 rupiah per kilogram untuk beras medium dan 18.000 rupiah per kilogram untuk beras premium adalah yang tertinggi dalam sejarah. Harga beras kini sudah jauh melampau harga ejaran tertinggi terbaru yang ditetapkan Maret 2023 lalu. Di mana beras medium dikisaran 10.900 sampai 11.800 rupiah dan beras premium 13.900 sampai 14.800 rupiah. Diperkirakan, kenaikan ini akan berlangsung hingga musim panen April 2024. Pasalnya, El Dino menyebabkan musim tanam mundur dan produksi badi nasional tahun 2023 turun sekitar 1 juta ton. Maria Anastasia Novalu Henry melaporkan untuk NET.